keren di lipsteaming di mana Pak ini? lipsteaming di mana? YouTube wow udah siap-siap mau belajar keyboard ya udah apa? apa lehana selamat siang Pak Surya selamat siang Pak Surya selamat siang udah berapa orang nih? udah udah banyak ya ya ampun sebelas baru sebelas yang dokter padahal banyak banget Pak Surya copot masker dulu udah siap di depan keyboard ya? ya sambil siapin yang sudah punya keyboard pegang keyboardnya masing-masing gua ini Arsene Arsene udah siap? yang belum minggu depan yang belum minggu depan oke yang belum ada keyboard ya hari ini nonton dulu perhatiin ya siapa tahu nanti kan ada yang baru Pak Surya juga udah siap di depan keyboard nih nah ini keyboardnya Pak Surya kelihatan kan? loh oke kita tunggu sebentar ya teman-temannya sampai jampul dulu selamat siang Pak Surya selamat siang java bisa naruh keyboardnya anak-anak biar bisa nanti buatnya Pak sini Mas masih bisa lihat ya jadi langit sudah bisa? belum belum udah yang udah bisa ya? kenapa ya? Joseph Joseph kenapa? halo ibu guru saya Yuen iya selamat siang Yuen Orlando sudah berapa anak ini? 14 masih ditunggu Pak? atau gimana? sebentar lagi kita hitung kamu nomernya jangan diganti-ganti 14 ya sudah banyak ya sispanya ya sudah oke oke sekarang sekarang Joseph pakai pendekai ya Por kenapa? ya tadi yang tanya Pak Surya kenapa? Yosef ya yang nanya siapa? ya Yosef ada apa Yosef? Yosef pakai pendekai ya Pak oh iya boleh oke ini anak kelas 1 sampai kelas 3 ya hari ini ya? ya hari ini kelas 1 sampai kelas 3 oke nanti kita belajar dari pertama ya disini pasti ada yang sudah bisa ada yang belum gitu ya Bu ya kita coba dulu apa kita berdoa dulu Pak? boleh kita berdoa dulu ya oke anak-anak selamat siang ya selamat bergabung di ekskur ekstra kurikuler virtual keyboard ya wah pasti sudah antusias pengen bisa main keyboard ya wah disini Bu Evi belum bisa loh main keyboardnya tapi nanti pengen lihat nih anak-anak kayak apa sih belajarnya pasti menyenangkan ya belajar keyboard ya walaupun sekarang belajarnya masih virtual nanti siapa tahu ke depan bisa langsung belajar sama Pak Suri oke sebelum kita mulai untuk belajar kita akan berdoa dulu ya supaya kita lancar nanti belajarnya yuk kita berdoa dulu yuk mari kita berdoa saya pimpin terima kasih ya Tuhan karena siang hari ini kami sudah boleh berkumpul walaupun secara virtual tolong kami supaya kami bisa mengikuti ekskur keyboard ini dengan baik dengan lancar bisa memperhatikan Pak Surioy yang mengajar dengan baik sehingga kami pun punya kemampuan yang lebih baik lagi nanti untuk memainkan keyboard tolong kami tolong perlengkapan yang kami gunakan keyboard ataupun HP laptop dan juga jaringan sinyal yang kami gunakan supaya lancar terima kasih Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bergabung supaya mereka bisa segera bergabung dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin ya silahkan Pak Surioy oke sambil Pak Surioy siapin materi hari ini nanti anak-anak jangan lupa isi absen ya nanti bagikan sama Miss Sefi melalui chat ya nanti ada absennya sebentar Pak Surioy cek dulu suara Pak Surioy tidak kedengeran suaranya cek sound cek sound kedengeran sekarang sudah kedengeran belum? tidak jelas? suaranya kurang pelan pelan oh pelan pelan sekali ya tak coba kalau gini kenceng gak? cek sudah sudah bisa terdengar bisa terdengar ya oke oke baik halo anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? baik Pak baik ya tadi seharian sudah belajar ya apa yang gak belajar hari ini? enggak apa yang gak? enggak seharian gak belajar enggak hari ini kita juga akan belajar ya ini udah berapa orang nih? 20 20 orang bergabung hari ini ya cukup banyak ya nah Pak Surioy ingin berbagi sedikit hari ini pertama kali kita akan belajar keyboard tetapi kan sebelum belajar keyboard kalian harus kenal dulu apa saja yang ada dalam keyboard supaya tidak salah pencet begitu ya jadi diurutin dulu oke oke Pak Surioy sambil mulai Pak Surioy mute dulu ya supaya suara Pak Surioy lebih jelas gitu ya oke yang lain mendengar menyimak di rumah sambil di mute dulu kecuali mau bertanya nanti boleh rest hand ya boleh menggunakan fitur rest hand yang ada di bawah ketika mau bertanya Pak boleh nanya kapan-kapan aja yang penting rest hand dulu supaya kamera kalian berpindah ke atas jadi Pak sudah tahu oh Samuel mau nanya oh Langit mau nanya misalnya seperti itu jadi tahu ya jadi kalau mau bertanya nanti silahkan rest hand dulu ya sebelum kita masuk ke materi yang pada intinya kita mau lihat dulu nih keyboard kita isinya ada apa aja sih Pak Surioy Pak Surioy sudah siapin nih oke Pak Surioy sudah terlihat di layar terlihat ya oke pengenalan keyboard dasar satu hari ini kita belajar mengenal keyboard sebenarnya keyboard sama piano bedanya apa Pak? gak ada bedanya sebenarnya bedanya sedikit ya kalau toolsnya gak ada bedanya cuma sedikit bedanya kalau di keyboard banyak fungsinnya atau tombol-tombolnya gitu ya tapi kalau di piano biasanya gak ada Pak cuma satu dua aja tombolnya kalau yang digital piano tapi kalau akustik piano dia gak ada tombolnya sama sekali kalau akustik piano gitu ya kenapa Pak? karena akustik itu tidak pakai listrik gitu jadi pakai senar kalau keyboard biasanya akan banyak tombolnya sampai bingung mau dipencet yang mana banyak iya banyak sekali di tempat Pak Sulu juga ada keyboard nanti Pak Sulu akan kasih tunjuk keyboardnya nah hari ini kita akan belajar beberapa bagian keyboard atau piano ada yang punya piano pakai piano boleh terus yang kedua posisi jari jadi boleh gak sih Pak mencetnya dari jempol sini sampai ke ujung sana pakai jempol terus gitu oke posisi jari nanti kita akan belajar piano posisi jari bermain keyboard lalu yang ketiga ada notasi aduh notasi itu apa Pak? notasi itu sesuatu simbol yang akan kita pencet gitu ya jadi ada simbol yang akan kita pencet keempat mengenal not angka nah hari ini tidak sebanyak ini yang kita pelajari nanti kita akan belajar satu persatu pelan-pelan ya sebelum Pak Suryo masuk kita mencet-mencet tombol apa sih namanya satu-satu kita akan pelajari bagian keyboard yang pertama nah jika kalian perhatikan di dalam keyboard kalian ada yang berwarna hitam sama putih kayak gini betul gak? ya kan? coba di keyboard kalian ada gak yang kayak gini bentuknya? ada ada namanya apa itu? tuts tuts ya itu namanya tuts ya kalau ini orang jangan bingung ini namanya apa sih hitam putih itu namanya piano bukan ini namanya adalah tuts yang kalau dipencet bunyi nah itu tutsnya kalau dipencet bunyi gitu ya dia bisa bunyi gitu itu tuts kalau buat Pak Suryo ada nanti Pak Suryo tunjukin nah tuts ini ada dua bagian anak-anak perhatikan ya yang putih yang putih namanya tuts mayor apa tuts apa? tuts apa? mayor mayor lalu yang hitam namanya minor apa namanya? jadi ada dua ya jadi ada dua tuts mayor sama tuts minor kalau nadanya cuma mayor saja bisa enggak Pak? bisa tetapi tidak bisa sempurna jadi ada dua tutsnya ada tuts mayor dan tuts minor tuts mayor biasanya diisi dengan nada do sampai dengan do kalau diganti huruf dari huruf C sampai C lagi gitu ya ada enggak dalam keyboard nanti kita belajar nadanya Z itu nanti kita akan lihat ya kalau sekarang belum oke yang pertama berkaitan dengan tuts ada yang ingin ditanyakan tentang tuts? nih tutsnya ini ada yang mau ditanyakan yang enggak ngerti siapa? udah ngerti semua ini di keyboard piano pianika sama pasti ada ya beda ceritanya ketika kalian nanti gunakan alat musik yang bernama orgel kalau orgel beda Pak warnanya Pak ya orgel warnanya coklat sama hitam gitu aja beda warnanya aja tapi fungsinya sama ya oke ini tuts lalu berikutnya kalau di dalam keyboard biasanya ada function ada tombol-tombol Pak ada tombol-tombolnya gitu ya kan ada tombol-tombolnya buat dipencet-pencet nanti kalau dipencet berubah Pak gitu ini salah satu contoh salah satu contoh ada tombol piano nanti ada berganti suara ada berganti apapun ini tombol dan ada layarnya tertentu ada yang layarnya cuma angka Pak ada jadi tidak semua keyboard sama ya tergantung kondisi mereknya juga terus lalu yang ketiga ada tombol yang penting ini volume di setiap keyboard ada volumenya pasti belum tentu bentuknya seperti ini ada yang bentuknya seperti tombol dipencet-pencet ada tanda plus ada tambah minus volume ini fungsinya buat apa anak-anak ada yang tahu ada yang tahu volume piter-piter piter-piter tahu iya besar kecil suara ya jadi volume ini menunjukkan besar kecilnya suara semakin plus mentok ke sini maka suaranya pasti akan kencang tapi semakin ke bawah gini maka suaranya akan semakin pelan bahkan sampai hilang contohnya ini suara Pak Surya hilangkan tadi nah gitu ya itu salah satu contoh ya jadi volume itu berfungsi untuk membesarkan mengecilkan suara supaya apa Pak supaya gak ganggu tetangga gitu ya jadi kalau main piano biar tetangganya gak terganggu atau kakaknya yang sedang beristirahat tidak terganggu kalau di rumah sendiri ya kita bisa memainkan piano ini atau keyboard ini dengan kondisi yang nyaman jangan sampai memainkan piano dengan kondisi yang sangat keras itu dapat mengganggu telinganya nanti bisa lama-lama gendang telinganya jadi lemah gara-gara kita selalu memainkannya dengan volume yang keras kita lihat ya touch itu perhatikan anak-anak nah ini kalian lihat di keyboard masing-masing ada dua item tiga item coba dilihat di keyboardnya masing-masing ada gak ada dua item sepasi terus tiga item gitu ya dilihat di keyboardnya urutannya pak itu kan urutannya banyak pak yang mana coba cari dua item yang berdekatan dulu oke cari dua hitam yang berdekatan sama tiga hitam yang berdekatan pasti masing-masing udah ketemu dong nih contohnya Pak Suryo pakai pianonya Pak Suryo ya Pak Suryo mau kasih tunjuk keyboardnya Pak Suryo di sini supaya bisa lihat langsung oke terlihat ya jadi cari yang dua item deketan kayak gini udah ketemu udah ini kan dua item berdekatan ini dekat sekali ini dua item dan tiga itu dua tiga betul ya nah kalau sudah ketemu dua item berdekatan maka kalau ditaruh jempol di sebelumnya nada sebelumnya ini adalah nada C ini C nada C oke jadi dilihat diingat-ingat anak-anak perhatikan Pak Suryo diingat-ingat ada dua hitam tiga hitam ya diperhatikan lagi ya dua hitam tiga hitam diambil dua hitam di sini ditaruh dua jari oke terus jempolnya diletakkan di touch putih pertama nah ini adalah nada pertama di C namanya nada C oke bisa coba dicari dulu oke dilihat ya jadi ada dua hitam sekali lagi one more nada hitam dan tiga hitam ada dua hitam dan tiga hitam di setiap keyboard pasti akan kayak gitu pianika keyboard sama Yosef bisa lihat ya di pianikanya pasti juga ada ya dua hitam dan tiga hitam betul ya ada ya oke yang dekat dengan dua ini adalah nada C oke ini nada C diingat-ingat nada pertama sebuah musik itu C nada pertama bukan Do ya kalau Do nanti bisa berganti nada pertama dalam sebuah keyboard itu C cirinya C dimana Pak ini ada dua hitam berdekatan di sini C nah nanti kita tinggal urutin C sampai C lagi gitu ya C D E F G A B C nah kita lihat di dalam share Pak Suryo Pak Suryo kembalikan ke share screen yang sebelumnya biar kita lihat nah urutannya seperti ini C D E F G A B C ya ingat-ingat ada hitam dua berarti nada pertama itu C disitu tetaknya yuk coba dicari dulu siapa yang sudah menemukan yuk dibunyikan coba oke dicari nanti kalau Teren udah Abraham udah Yosef udah ketemu belum? sudah? sudah saya sudah saya sudah oke Cecilia udah ya sudah sudah oke banyak nih Deren Deren Gamaliel sudah belum? sudah ketemu belum nada C nya? sudah jempol kalau sudah jempol Pak Suryo biar bisa lihat di jempol aja gak apa-apa jempol gitu kalau sudah oke Virginia oke Noah sudah ketemu Noah? Kelangan 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 sudah ketemu Kelangan oke good oke jempol ya Yol sudah ketemu Yol jempol dong Yol 1B iya jempol oke yang sudah ketemu banyak sekali ya oke ternyata anak-anak sudah pinter mencari nada C dasar pertama harus tahu nada C dulu kalau sudah tahu nada C maka lebih enak nanti kita akan belajar lanjutnya jadi C itu letaknya sebelum dua nada minor ya diingat-ingat C nanti Pak Suryo next harus ingat ya oke next berikutnya di dalam tombol biasanya ada dua bagian yang satu namanya voice coba dicari ada tulisannya voice gak? Pak tempat saya gak ada gak apa-apa voice ini isinya adalah bunyinya jadi suara apa gitu misalnya ada tulisannya suara piano kalau dipencet jadi piano ada yang ada yang tidak misalnya piano dipencet jadi piano nah ini piano coba Pak Suryo ganti suaranya jadi gitar ini gitar nih gitar oh Pak Suryo mau ganti jadi string jadi string oh misalnya Pak Suryo mau ganti jadi seksofon misalnya jadi seksofon gitu atau Pak Suryo pengen menggantinya jadi sebuah drum misalnya ya misalnya jadi drum misalnya jadi sebuah drum begitu jadi itu bisa diambil dari function yang ada tulisannya voice jadi kalau di keyboard voice-nya apa kenal kata voice itu berarti mengganti suara keyboard kalian mau jadi suara apa cuma kalau nyari suara burung nggak ketemu Pak disitu iya belum tentu semua keyboard ada suara burungnya Pak saya mau nyari suara mobil lewat ada nggak Pak di keyboard belum tentu semua ada tapi ada juga keyboard yang ada ya tapi yang standar yang standar biasanya suara gitar itu ada suara piano itu ada suara organ itu biasanya ada gitu ya jadi tidak semua suara masuk ke dalam keyboard bisa berbeda-beda ya masing-masing keyboard gitu oke selain voice voice itu buat mengganti suara keyboardnya ada yang namanya style style ini fungsinya sebagai musik jadi kalau dipilih mau main lagu apa lagu pop atau lagu rock and roll misalnya seperti itu atau mau lagu yang reggae atau mau lagu dangdut nah itu mainnya di style nanti untuk tingkat style ini kalian ada ketika sudah kelas 4 sampai 6 nanti akan belajar sama Pak Sudir yang berkaitan dengan style ya kita untuk kelas 1 sampai 3 kita akan fokus ke voice dulu supaya apa supaya lancar baca notnya terlebih dahulu ya gitu ya jadi mungkin anak-anak ada yang sudah biasa main keyboard pak saya sudah bisa biasa main di gereja pak tapi ada juga teman-teman yang baru hari ini pak saya pegang keyboard pak gitu malah saya belum punya pak saya cuma dengerin ada yang seperti itu tidak apa-apa karena ilmu itu kita pelajari pelan-pelan nanti juga akan bisa ya oke ada 2 bagian ini yang satu voice yang satu style oke ya inget-inget ya di dalam function ini namanya function ya dalam function itu ada voice dan style lalu berikutnya nah kita akan belajar penjarian anak-anak sedikit penjarian atau fingering kalau istilah kerennya para pemain piano itu fingering jadi kalau tangan kanan Pak Suryo lihat ya tangan kanan itu jempol itu disebut angka atau jari satu tangan kanan tangan kanan kalau lagu Metallica lagu Metallica itu kan rock ya nanti bisa lah ya rock lebih ke Metallica itu kan lebih ke metal rock gitu ya tapi itu nanti di kelas 4 ya bukan sekarang sekarang kita belajar yang gampang-gampang dulu aja kan masih kelas 1, 2, 3 gampang tapi keren gitu ya oke perhatikan Pak Suryo jempol di tangan kanan atau tangan kiri sama itu jari satu jari satu ya dua adalah telunjuk oke tiga adalah jari tengah oke empat jari ma manis ya bukan jari pahit tapi jari manis ya lima itu jari kelingking ya kemarin ada anak kelas 1 apa ya kemarin bilang bukan jari kelinci ya tapi jari kelingking kelingking gitu ya satu dua tiga empat lima itu jari ke satu dua tiga empat lima nah nanti letaknya gimana kita akan praktek bersama ingat-ingat jari satu jari dua jari tiga jari empat jari lima oke oke sudah bisa semua oke pas sudah perhatikan satu persatu Javier sudah bisa jari satunya mana coba jari satu oke jari satu jari dua jari empat ya bingung jari empat jari lima gini aja jari lima nah kelingking boleh oke berarti udah pada ngerti ya satu dua tiga empat lima udah ngerti semua ya oke baik kita akan coba praktek ya pelan-pelan ya jari satu coba diletakkan di nada C jari satu diletakkan nada C nah gimana caranya Pak Suryo nah ini Pak Suryo akan kasih tips sebelum pegang keyboard ada tipsnya tipsnya buat apa sih Pak kan saya udah bisa nah ini tangan kalian letak ini jangan gini ya gak boleh ada yang main keyboard tangannya diletakkan ke bawah gini nah ini bikin capek ya diletakannya adalah bentuk purva purva itu seperti ini nah perhatikan agak lengkung ya agak lengkung jadi bentuknya agak lengkung seperti ini ya agak lengkung ditaruh di atas jadi bentuknya kayak gini kelihatan ya di layar ya ini ditaruh di pertama lagi ada C yang mana ya C kok bingung ini C ya Pak bukan ada C itu ada di item 2 sebelumnya berarti C disini nah diletakkan satu jari kedua tiga empat lima seperti ini nah ini jarinya harus lengkung oke Pak Suryo kasih tunjuk ya nah tampak samping seperti ini ya perhatikan ini Pak Suryo tampak samping sorry bergerak tunggu layarnya agak bingung sedikit nah diletakkan seperti ini nah kalau dari samping nah dekat dikit Pak biar kelihatan satu dua aduh nah ini aja deh agak jauh ya ya gini ya jadi agak agak relax gak boleh kaku-kaku amat relax satu dua tiga empat lima nah jadi bentuknya agak kayak cekung bukan gak boleh kayak gini ya gak boleh kayak gini mainnya gak boleh juga terlalu gini nah ini bikin cedera yang betul adalah relax lengkung seperti ini nah ya satu dua tiga empat lima gitu ya coba masih-masih coba do re mi fa sol misalnya seperti itu dan ketika mencet disini gak boleh gini jangan seperti itu ditempelkan tangannya tetap di piano atau tetap di touchnya ditempelkan dan ditekan ke bawah modelnya ini ditekan nah jadi yang nekan jempolnya aja gak boleh ini jangan ya jangan semua tangannya tapi cukup jarinya saja do ya re seperti ini kan mi fa oke coba pelan-pelan pelan-pelan dicoba oke jadi dipencet nah kalau dari depan kayak gini nah perhatikan ya kelihatan ya Pak Suri sambil puter-puter nih tuh oke jadi ini tidak boleh diangkat gini itu tidak boleh yang boleh yang boleh adalah jarinya tetap di tempat jarinya tetap di tempat terus terus nah seperti itu oke coba masing-masing dicoba dulu coba Timothy Pak Suri pengen lihat punya Timothy gimana jarinya coba dipencet gak apa-apa Timothy sambil pencetin aja nah gitu kelihatan ya yuk coba Pak Suri Pak Suri share ya coba bentar Pak Suri lihat kesini oke Pak Suri spotlight ya kelihatan oke Timothy sudah sering ini ya Timothy sudah sering ini apa bermain piano kita lihat ya kita lihat bersama ya oke Pak Suri akan lihat coba Timothy sekali lagi nah nah itu masih keangkat nak dicoba tangannya ditaruh di atas keyboard terus ketika mencet nah seperti itu jangan lain jangan diangkat tetap tetap stay pada tempatnya coba oke kita lihat ya Pak Suri sekali lagi ya tunggu saya pasang kamera dulu makhluk youtuber datakan ya ntar ya ntar oke oke seperti ini tunggu kedua kamera oke mungkin kelihatan oke semua lihat ya nih sekali lagi biar biar semua tahu gimana sih Pak sebaiknya biar aman biar nanti bisa lincah ya tujuannya bermain dengan jari yang tepat itu adalah ketika nanti bermain ada cepat itu lincah oke kelihatan tutsnya Pak Suri ya oke jadi gini nak kalau gak sini ini jangan sampai gini ini gak boleh ini jari gak boleh seperti ini tapi ditaruh tetap stabil stabil disini jadi dia tidak bergerak nah oke terus yang gerak yang gerak hanyalah jari yang sedang bermain saja oke coba sekali lagi jadi jarinya harus kuat Pak sakit Pak belum kuat gak apa-apa hari ini baru pertama ya nanti selanjutnya pasti kuat harus kuat harus kuat dipaksa harus kuat pelan-pelan nanti lama juga kuat ini ya jadi tangannya gak boleh diangkat-angkat oke oke gitu terus berjalan terus berputar nah kanan kanan dan kiri bersama nanti kanan dan kiri bersama tapi satu-satu dulu kanan dulu yang kanan dulu ya terus nah coba langit coba langit langit coba mainin coba Pak Sri sambil lihat satu-satu ya Safir Safir langsung coba terus dicoba kalau langitnya pakai laptop pak oh yaudah gak apa-apa pelan-pelan ya Legina panggilnya apa nih Grace Legina bacanya apa nih Pak Sri maaf Pak Sri bacanya apa panggilnya apa Legana oh Legana maaf ya Pak Sri bacanya agak jauh matanya udah mulai minus Legana coba bisa bisa tunjuk tunjukin touchnya bisa atau pakai laptop disitu pakai laptop juga oke biar karena ini harus terlihat satu-satu oke pakai tap oh pakai tap bisa tunjuk oke baik satu-satu oke Jokwin 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 Antonio coba sekali lagi dilihat pelan-pelan itu udah benar tinggal angkat dikit Jokwin jangan ke bawah gini jadi kayak pegang gelas diatasnya gini nah kalau kalian pegang gelas diatasnya kan kelihatan ada cekungan ya disini ada cekungan seperti ini nah ini pangannya gini nah yang gerak jarinya nah itu kayak arsen-arsen kurang tinggi dikit arsen kurang tinggi sedikit nah seperti itu oh berarti besok minta tolong papa mama arsen di agak duduknya agak naik sedikit ya supaya tangannya gak ketekuk ke bawah gini nah biar lurus dengan pianonya kalau lurus itu dia tidak tidak terjadi sederah seperti ini ya ini lurus Pak Suri juga lurus ya kan oke Ego coba arsen Pak Suri lihat coba gerakin jarinya satu sampai lima saja dulu satu sampai lima tangan kanan dulu tangan kanan dulu ya coba arsen gerakin Pak Suri nanti bisa lihat dari sini ya satu sampai lima satu dua tiga ya tuh pencet tuh dua tuh tiga 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 jangan pindah dulu jangan pindah dulu pakai jari tengah kalau tiga pakai empat pakai jari manis limanya pakai kelingking nah gitu bolak balik ya arsen udah good tinggal dilincahin lagi oke kelangan kelangan coba kelangan bisa kelihatan gak ya Pak Suri ya tutsnya bisa kelihatan gak ya punya kelangan ya pelan-pelan ya nanti bersabar pasti Pak Suri akan tanya satu-satu ya supaya Pak Suri bisa lihat nah pokoknya pencetnya gini ya nah bolak balik lagi kalau udah cepet gitu kalau pelan-pelannya gini oke terus muter nah coba kelangan kelangan coba boleh kelangan terus lagi lagi good job oke Abraham boleh lihat Abraham boleh Abraham Abraham ada di bot belum Mbak belum oke gak apa-apa Samuel let's go Samuel coba jari 1-5 dulu jari 1-5 dari mulai nada C ya dari nada C good C nya yang mana coba coba C oke C bener pakai jempol ya C ya tangannya Samuel ke atas ke atas jangan dari bawah ke atas naik lagi gini gini-gini nah taruh di atas putih taruh di atas putih jangan dari bawah gini tapi dari atasnya nah coba dari sini dari Pak Suri lihat nah gitu betul terus-betul terus jalan terus 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 sampai 5 turun lagi turun lagi lagi ulangi gini pelan-pelan bareng Pak Suri bareng Pak Suri 2-4 1 1 di pencet jari 1 mana tadi punya Samuel bentar kok ilang Samuel mana Samuel oke Pak Suri spotlight dulu bentar ya oke yuk dari 1 bareng Pak Suri 1 terus keser 2 2 3 4 4 5 ngelingking turun lagi ke 4 lagi 4 4 4 4 bener 3 2 good job pinter berulang ya latihan sendiri berulang seperti itu terus jadi Samuel masih putus-putus tadi dicoba Samuel sekarang disambung sambung gitu nah coba coba disambung ya oke Pak Suri next Pak Suri next Arsene boleh Arsene oke Arsene coba Arsene mana Arsene tadi Arsene oke Arsene yuk coba Doremi Fasol yuk oke Pak Suri tadi dari C C dulu C dulu C tadi nyari nada C tadi bagaimana ada 2 hitam 2 hitam itu disebelumkan nah betul itu coba berarti pencet sebelum 2 hitam nah itu C itu berarti nada ini ya nih perhatikan Pak Suri ini kan hitam 2 nah C nya berarti disini oke coba coba ketemu oke pakai jempol pelan-pelan ini kan hitam hitam turun nah ini C nya nih C nya yang ini nih putih 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 pertama sebelum hitam jadi putih pertama sebelum hitam berarti disini ya ini kan 2 hitam terus cari C coba yang ini Kak yang ini nah pakai tangan kanan coba pakai tangan kanan kalau kejauhan ke situ geser lagi satu geser lagi geser ke mana nih berarti punya arsen ke kanan coba geser ke kanan 1 oktav atau 8 hitungan ke hitam yang kedua hitam kalau disitu agak kejauhan geser kesini sedikit coba arsen geser ke kanan bisa kelihatan ke kanan ke kanan ke kanan lagi lagi-lagi geser lagi nah situ mulai situ dari situ ada 2 hitam kan itu ada 2 hitam berarti satunya mana nah satunya di pencet oke udah 2 2 pakai jari terlejuk 2 pakai jari terlejuk ini 2 pakai jari terlejuk ini jari 1 jari 2 coba 1 2 enggak enggak bakal ini 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 2 oke 1 2 coba nah yang ini oke itu sudah benar jari 5 nya tetapi mulainya dari 2 hitam sebelum 2 hitam nah arsen agak mundur lagi sedikit nadanya terus geser lagi geser 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 kesana ke kiri ke kiri ke kiri nah dari situ mulainya terus terus benar benar oke arsen diulang lagi coba cari pertama lagi pakai jari jempol 1 benar good nah turun lagi turun lagi turun lagi pinter diulang lagi ya arsen diulang sendiri itu yang benar ya itu dari C good job oke oke pak surya lanjut pak surya lanjut disini bos sendiri gak apa-apa ya sama-sama cesilia tanjung pak surya sesilia tanjung yuk dari satu oke ada ya cesilia tanjung dari dari nada C dulu dicari nada C nya oh punya cesilia udah ditulisin oke ya coba sesil dipencet pasri lihat pencetnya dari sini terus terus lagi udah udah terus 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 lagi lagi coba cesilia lagi udah ibu ini udah oke oke kita lanjut lagi cesil coba pencet lagi kayak pak surya jangan salah ya nada pertama dari nah good bener terus 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 betul ya bu good 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 job pintar udah bener tuh tapi cesil yang pede ya ini malunya oke 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 pinter sekali cesil udah oke siapa abram pake ipad oh iya bisa boleh coba pak surya mau coba stop share dulu coba boleh abram coba dia pake ipad coba dari c dulu ya dari c dulu dari c dulu ya pake jempol pake jempol nah ya coba c d e f g turun turun lagi berarti sekarang lagi nah jangan salah jari diulang lagi dari c ke c lagi coba terus sama turunnya terus good tinggal siapa ini abram ya punya abram udah keren sekali tinggal jarinya jangan diangkat ya nak jadi disini perhatiin pak surya pak surya kalau main jarinya gak diangkat-angkat jadi gak ini kayak orang takut namanya orang takut ya kalau takut kan hiiii gitu ya tapi kalian jangan takut tangannya ditaruh aja santai aja relax relax taruh terus dipencet pelan-pelan terus jadi jangan jangan takut nih kalau pak surya deketin ini pak surya deketin itu kan piano betul piano kan gak gigit ya iya itu baru bisa gigit kalau yang gigit itu biasanya semut iya kan iya pak surya digigit semut sampai bento nah ini contoh ya pak surya bikinnya seperti ini kamera pak surya gerak terus ya gak apa-apa ya dikit ya nih jadi tidak diangkat jari nya enak jari nya tidak diangkat tapi ditempel semua masing-masing nada satu jari nah terus diginiin nih caranya naruh pertama melepakkan jari dalam piano ini lurus lurus seperti ini udah cari angkat dua item dulu ini taruh disini dulu nah ini dua item disini pak ini kan tiga ini dua oh duanya disini pak oke taruh terus sumbernya taruh di sebelumnya oke kok berubah suaranya yes tunggu pak surya kok pianonya berubah oke lagi ya ini item terus jembalnya taruh disini kelihatan ya nah baru ditekuk baru ditekuknya kayak macan kalian tau macan kan macan kan pasti punya kuku wow gitu ya bikin kayak macan ditekuk tekuknya kayak macan nah kayak macan mau nyekram kan nah ini kan kayak macan harimau tau harimau gak kalau gak harimau kalian kenalnya tiger ya ini tiger ya posisi tiger tarik set nah ini ketika moncet gak boleh diangkat-angkat tapi seperti ini oke moncetnya seperti ini nah di dalam ini ada rongganya jadi tidak diangkat-angkat sekali lagi ya jadi ketika angkatnya ketika dia mau mencet saja nah seperti itu itu tips yang paling aman dan bagus oke itu tadi satu teknik sekarang kalau tangan dua gimana pak surya nah kita akan coba tangan dua pelan-pelan ya nah hari ini penjadian ini hanya pak surya akan kasih tiga tapi kalian fokus ya tiga penjadian yang pertama do re mi fa sol atau jari satu sampai lima ini jari satu dua tiga empat lima ya do re mi fa sol nah pelan-pelan sampai cepat dari pelan-pelan ke cepat masing-masing dicoba ya jadi masing-masing dipercepat ini perhatikan ya perhatikan dari pelan-pelan seperti ini dari pelan-pelan seperti ini tangan kanan ini tangan kanan terus semakin cepat nah sampai cepat gitu ya coba pelan-pelan tangan kanan lurus tangannya lurus dulu baru teku ke harimau nah ya kan caranya gitu tangannya lurus dulu teku ke harimau lagi semakin cepat semakin cepat semakin cepat masing-masing coba dan duduknya relax aja ya kayak Pak Surya ini ya santai sambil relax badannya ke belakang gitu ya oke nah sekarang udah bisa mulai bisa semakin cepat sekarang kanan-kiri bareng nadanya sama Pak yang kiri juga sama oke yang kiri sekarang kita lihat yang kiri ya yang kiri letaknya gimana Pak jari kelima ada di touch yang sama itu touch C ini jari kelima disini ini jari kelima kalau Pak Surya agak jauh disini kirinya kelihatan ya jangan gini ya jangan gini ini gak boleh main gini gak boleh ini gak boleh tidak boleh agak diangkat tangannya biar biar terlihat manis satu yang kedua memang biar lincah ya jadi sini yang kiri sekarang yang gini dicoba nah pencetin terus oke turun nah lagi kanan kiri ini kiri 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 juga sama mulanya dari kelingking kalau kiri ya mulanya dari jari kelima jari kelima ditaruh dimana Pak di nada C nada C nya tadi dimana cari hitam 2 berarti sebelumnya itu nada C kalau udah nemu hitam 2 disini berarti disini C gitu ya C D E F G C D E F G F E D C gitu lagi coba pelan-pelan masing-masing D D E F G F E C C oke coba yang kiri yang kiri agak berat Pak Suryo bikin sakit iya memang tangan kiri karena jarang dipakai jangan gini ini ada kebiasaan karena susah pakai tangan kiri terus gini dibantu tangan kanan boleh gak gak boleh karena tangan kanan kiri punya peran masing-masing jadi kalau tangan kanan tangan kanan dulu terus kalau tangan kiri tangan kiri oke coba bareng-bareng terus coba virgin jangan kiri nah tangannya itu nariknya gitu ya lurus dulu gak apa-apa baru teku kayak macan gini kayak macan pokoknya kayak macan gini tapi lemas jangan gini kaku gini gak bisa main Pak gimana pelan-pelan lemas tapi gini ya kayak kalau anak-anak pegang tikus atau mouse ini kan gini ya nah ya kan bener gak suka pegang laptop gak ada tikus gak pakai atau tikus gak pakai mouse-nya kalau pakai mouse kan gini ya nah gitu sama piano juga gitu jadi biar lebih jelas oke Pak Sudri sambil lihat-lihat Yosef coba Yosef tangan kiri dulu Yosef Pak Sudri lihat ya kalau pianika Yosef ambil ya Yosef tangan kiri ya Yosef kalau pianika sambil niup berarti ya sambil mencet sambil niup oke coba boleh Yosef oke Yosef perhatikan Pak Sudri sekarang satu tangan satu tangan yang kiri saja coba sekali lagi satu tangan yang kiri saja mana punya Yosef tadi hilang oke satu tangan yang kiri saja nah ketika Yosef mencet sekarang ikutin Pak Suriong satu nada satu jari oke satu nada satu jari ingat gak boleh jarinya yang bergeser gak boleh gini gak boleh atau gini gak boleh tapi sekarang satu nada satu jari C dulu dari C satu dua tiga empat lima sampai nada kelima saja coba Yosef coba nah good jangan ada yang loncat dulu jangan ada yang loncat dulu coba dari kelingking yang kiri dulu yang kiri dulu dari kelingking coba satu dua tiga no kiri nah kiri yuk dari dua 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 empat satu ya good jari manis terus 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 good good terus jempol turun lagi turun lagi telunjuk lagi terus benar 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 dari sini lagi ulangi lagi oke Yosef diulang lagi dari awal cuma lima nada Pak Sriro minta lima nada dua sampai sol turun lagi dua sampai sol terus turun lagi coba ya dari dua sampai sol turun lagi coba terus good terus good turun lagi telunjuk lagi do lagi do no ya terus terus coba sekarang ikutin Pak Sriro sampai sini turun lagi ya gini ya kelihatan ya tangan Pak Sriro kelihatan ya di tempatnya Yosef kelihatan ya tangan Pak Sriro do sebentar oke perhatikan ya lima turun lagi ulang balik nah oke kiri dulu gak apa-apa Yosef sekali lagi Yosef terus Pak Sriro habis itu bergeser ya dari kiri lagi dari do lagi dari do oke coba ya kiri no kelingking nah dari kelingking terus good 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 balik lagi turun bukan naik itu naik lagi turun turun jadi Yosef turun so kembali ke telunjuk 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 telunjuknya mana ulang lagi nah sampai telunjuk nah bentar bener telunjuk telunjuknya dipencet pencet aja pencet pencet nah jari tengah jari tengah terus 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 jari tengah good ini mau satu jari satu jari terus jari manis nah jari kelingking good itu namanya bolak-balik Yosef bolak-balik naik turun naik turun naik turun ya ingat anak-anak kalau semakin ke kanan namanya naik kalau semakin ke kiri namanya turun ya dua istilah ini harus kalian ingat oke ya the next oke sambil pelan-pelan kita nanti coba sekarang Pak Suryo mau ngajari kalian harus kanan-kiri ya kanan-kiri bareng kanan-kiri ditaruh nah kalau Yosef nanti mungkin agak berat ya karena nafasnya akan berat pelan-pelan saja semampunya ya Yos oke karena kalau sambil ditiup pasti pas-pasan sedikit gak apa-apa yuk kita coba kanan-kiri bareng guys yuk kita siap ya oke oke guys kita coba ya kanan-kiri kanan-kiri bareng kayak Pak Suryo contohnya di video kejelasan jelas gak nih oh sini aja agak loncat sedikit ya kameranya terbatas ya nah gini kan kayak enak nah kanan-kiri bareng 1-5 saja cukup ya perhatikan ya begitu bisa bisa Pak Suryo pakai suara yang agak panjang pakai suara trompet biar suaranya jelas ke kalian ya ya yuk coba ke kanan bareng naik terus bolak-balik sampai benar-benar lincah bareng kanan-kiri ya otomatik coba bareng kanan-kiri ya nadanya sama ya C kanan C kiri sama gak usah jauh-jauh deket aja 1 oktav kalau jauh banget gini nanti hilang ya oke sif good Arsan coba kanan-kiri bareng juga pokoknya Pak Suryo sambil mantau dikit-dikit ya disini Pak Suryo sambil lihat pelan-pelan ya karena cukup banyak ini ayo Deren yuk coba kanan-kiri Pak Suryo Deren kelihatan kok dari sini kelihatan kok aman yuk coba Deren pencet aja ya kanan-kiri bareng good contohnya seperti itu Noah boleh nyoba nah itu kanan-kanannya udah oke Deren kirinya coba kiri juga ya kiri juga ya kiri juga gak usah jauh-jauh cari nada C nya dulu nah pinter ya oke gitu yuk coba bareng bareng do sama do do sama do re sama re mi sama mi fa sama fa sol sama sol turun lagi gitu terus ya dari 1 sampai 5 gitu terus puter-puter gak usah jauh-jauh dulu itu dulu ya puter-puter disitu terus kalau ini sudah lincah nanti kita gampang berpindah yang lain terus sampai bener-bener ini Pak jari saya sudah terbiasa Pak sambil merem saya-merem saya sudah bisa Pak berarti kalian sudah siap ya jadi ada ada yang kalian tahu kalau ini Pak sudah sambil merem udah bisa berarti bisa ya berarti jari kalian sudah tahu posisinya dimana coba lagi terus terus coba lagi gak boleh menyerah karena main piano syarat utamanya adalah tidak boleh menyerah ya tuh nanti ada tahap selanjutnya ya nanti kalau sudah ada notnya lebih lebih rumit lagi soalnya kali ini kan belum ada not masih jari satu sampai lima ya lagi ya terus oke terus turun lagi iya naik lagi nah gitu oke terus sampai nih Pak Suri aja sampai salah ya gak apa-apa salah ulang lagi namanya aja pemain piano ya salah itu biasa kecuali udah konser ya supaya jari kalian kuat dulu ya iya terus oke dicoba Virginia coba dua tangan kayak caranya Pak Suryo dua tangannya ditaruh di keyboard nah yuk coba gitu dulu ya fokus yuk kayak gitu terus terus nah kanan kiri bareng dicoba kanan kiri bersamaan Darren oke sambil menyimak sambil dicoba-coba yang di rumah belum ada keyboard coba tangannya kosong gini dulu Pak Suryo pertama kali bermain piano juga pakai gambar ya jadi anak-anak jangan jangan takut ya Pak Suryo dulu pas belum ada keyboard gambar pakai gambar gitu dipencetin gambarnya walaupun gak bunyi dalam perasaan Pak Suryo bunyi gitu ya itu pengalaman Pak Suryo jadi semangat latihan gini aja pertama tuh dua tiga empat lima tiga dua satu nah gitu lima empat tiga dua satu empat tiga dua lima misalnya seperti itu terus puter-puter bolak-balik bolak-balik nah ini ini kalau sudah lincah kalian nanti kena ada apapun bisa terus 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 seperti itu ya ayo Jogwin coba kanan-kiri kanan-kiri tangannya coba kanan-kiri iya kanan-kiri bersamaan sama-sama biar bisa awas awas dari kirinya dicari pertama nada C juga nada C nya mana Jogwin C C C tadi Pak Suryo kasih tunjuknya dimana sebelah mana oke jangan salah C nya ya padahal punya Jogwin hilang tunggu Pak Suryo kok hilangkan Jogwin kameranya mati ya punya Jogwin belum ya mana tadi oh enggak oke oke lanjut lanjut coba yuk Pak Suryo lihat udah kelihatan yuk yuk Jogwin coba C pakai kalau pakai tangan kiri C nya berada di kelingking coba C nya dicari di kelingking C itu ingat ya Pak Suryo pesen ada dua hitam sebelumnya ada dua hitam sebelumnya coba cari C nya dimana ada dua hitam kan ada dua sama tiga yang kiri yang kiri coba diingat yang kiri dicari dulu nah kiri taruh di C nya yang mana nah C nya pencet coba pencet C nya nah kiri tidak pakai kelingking coba C nya pencet pakai kelingking good nah terus naik terus D nya berarti pakai kalau udah pakai ini pakai kelingking D nya pakai manis ya urut ke atas coba ulangi ulangi C nya ditaruh kelingkingnya ditaruh di C oke udah nah yang kedua berarti di sampingnya oke terus urutin ke atas ke atas bukan ke bawah lagi coba Pak Sire ulangi C nya kelingkingnya ditaruh di C udah C nah udah terus jari manis ditaruh di D D kan sampingnya itu B D itu setelah C ya setelah C jadi nih lihat lihat C kan disini jari manisnya disini berarti ya kelingking lagi coba kelingking manis coba coba kelingking manisnya setelahnya setelahnya good terus 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 nah jempol turun lagi kalau sudah sampai jempol turun lagi pintar begitu Jokwin Pak Sire ya oke pintar oke inget-inget buat latihan terus ya pokoknya siapa diantara anak-anak ini yang belum bisa untuk jari 1 sampai 5 boleh jujur aja nanti Pak Sire biar bimbing Pak A Arsene oke kita lihat ya Arsene ya Arsene oke mana Arsene tadi coba turun oke Arsene coba Arsene gini C nya dari sini jari jari kelingking dulu nah C tadi letaknya mana nah ya betul coba naik sampai jari kelima aja yuk 2 2 stop turun lagi turun 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 itu kebawah berarti kembali ke telunjuk lagi jempol lagi turun nah terus turun nah gitu Arsene inget-inget kalau naik oke kalau naik itu kalau tangan kiri dari kelingking ke jempol tapi turunnya berarti jempol ke kelingking itu kalau tangan kiri kalau tangan kanan kebalikannya kalau tangan kanan kalau naik dari jempol ke kelingking gitu ya inget-inget kalau tangan kiri naik itu kan ke kanan jalannya kan gini ya dari jari paling kiri ke jari paling kanan gitu itu nanti pasti lama-lama bisa oke pelan-pelan Pak sudah lihat lagi Lois mana Lois Lois sudah sampai mana Lois sekarang balik lagi jempol jempol oke good job semua oke itu jari pertama bentar ya ambil pelan-pelan itu anak-anak dalam seminggu ini minimal setiap hari pegang satu sampai satu sampai dua menit itu pegang jeda lagi nanti kapan pegang lagi kalau anak-anak tidak setiap hari pegang akan lupa karena ini butuh keterampilan kalau keterampilan itu butuh terampil ya jadi kalau terampil itu harus sering sering latihan nanti jangan latihannya kalau pas ex school aja kalau pas ex school aja ya gak bisa gak cepat bisa jadi anak-anak harus mulai taat setiap hari latihan gitu ya Pak sudah stop share dulu oke habis ini satu lagi satu lagi teknik kalian boleh minum sejenak minum dulu sejenak boleh ya habis ini Pak sudah ajari satu teknik lagi baru kita akan selesai jadi anak-anak minum dulu boleh minum air putih dulu biar gak kehausan minum dulu sejenak ya habis itu kita akan mulai lagi sedikit lagi nah nanti anak-anak di rumah perhatian besok minggu depan Pak sudah tinggal lihat nih tes satu-satu udah bisa belum gitu ya jadi pasti nanti minggu depan Pak sudah tes kemarin diajarin tiga nih harus bisa nih gitu ya jadi anak-anak Pak sudah lihat nih perkembangannya bisa bermainnya sudah sejauh mana karena nanti kalian suatu saat akan bermain musik di sekolah ya ketika sudah anak-anak boleh PTM kan ada kebaktian anak-anak jadi anak-anak yang main bukan Pak Serio lagi yang main gitu rencananya kayak gitu ya jadi minum dulu yang belum minum minum dulu nah sudah siap-siap dulu Pak Serio akan baca sesuatu dulu bentar wah udah ada yang bisa Garuda Pancasila hebat yeee hebat sekali oh balonku ada lima Deng tadi dengernya iya balonku ada lima kok Garuda Pancasila ya balonku ada lima gitu notnya pasti udah denger tadi oke balon ya satu menit dari sekarang boleh minum dulu sama sama Pak Serio kasih tau anak-anak jadi kalau anak-anak bermain musik pengen cepat bisa syaratnya cuma satu anak-anak apa sering juga mendengarkan musik yang untuk anak-anak jadi misalnya dengerin lagu-lagu nasional dengerin lagunya kayak balonku terus misalnya kayak apa ya lagu anak-anak ya lagu anak-anak kayak balonku kelihat kebunku misalnya seperti itu pelangi-pelangi kenapa pas memilih lagunya kayak gitu kayak gitu justru dengan lagi itu kalian akan mudah mengenal notnya nanti jadi anak-anak ketika bermain musik udah pernah mendengar nadanya feelingnya jalan gitu kalau orang bilang iya karena apa karena sering mendengar dan musik terbaik buat anak-anak dengerin ketika bermain piano adalah musik klasik nanti minta tolong papa mama searching dong papa musik klasik untuk anak-anak pasti ada ya banyak sekali oke yang berikutnya teknik pertama atau teknik dasar perdana ini yang paling penting disini dan ini mohon diperhatikan karena ini agak susah sedikit tapi ini penting ya kedepan penting ya karena ini yang menjamin kalian besok bisa terus bisa terus bermain dengan baik perhatikan ya tuh kita akan bermain satu oktav satu oktav itu apa sih pak satu oktav itu delapan nada ke atas ya delapan nada ke atas nah pak sudah berlaku biar gak putus gimana caranya pak biasanya kan pakai dua jari pak ah sorry dua tangan pak atau pakai sebelas jari ada yang bermainnya gini nah itu itu sebelas jari namanya kalau sekarang kita belajarnya satu jari ya satu jari caranya gimana perhatikan hitungan pak serio kalian ingat-ingat hitungannya gini oke ingat ya satu dua tiga satu dua tiga empat lima satu dua tiga satu dua tiga empat lima oke ingat ya hitungannya satu dua tiga ulang lagi satu dua tiga empat lima karena jumlahnya delapan jadi kita cuma lima jadi tiga pertama satu dua tiga satu dua tiga empat lima gitu maksudnya gimana pak nih satu dua tiga oke nada keempat jempolnya geser lewat bawahnya ya ingat-ingat sekali lagi satu dua tiga empat oke paham kita coba pelan-pelan satu bentarnya ada yang masuk lagi oke satu dua tiga empat sampai disitu dulu ya coba pelan-pelan masing-masing coba pelan-pelan dari nada do dari nada c c itu hitam dua sebelumnya yaitu c ya tingkat-ingkat hitam dua sebelumnya berarti c nada nada satu dua tiga keempatnya jempolnya lewat bawah bukan lewat atas kalau lewat atas gak bisa lewatnya bawah jadi tekuk ke bawah ya oke pelan-pelan perhatikan ya satu dua tiga lewat bawah nah lagi satu dua tiga lewat bawah oke lagi one more one more dua satu oke satu dua tiga satu nah nada keempat pakai satu nada keempat pakai satu lagi jarinya cuma lima gak sampai dua puluh lagi ya oke satu dua tiga lompat bawah jangan salah diulang lagi ya one two three one oke baru nanti dilanjut jadi maunya Pak Surya kayak gini nih maunya one two three one two three four five gitu jadi durami fasolah sidot tapi panjang nih Pak Surya ganti suara yang gak panjang oke ya lihat ya jadi naik naiknya gini one two three four poinnya pakai jari satu ya oke seven nine ten eight nya loncet itu oke ulang lagi one two three one ulang lagi ya berarti gitu ya one two three one two three four five lagi one two three one two three four five coba sekali lagi bareng Pak Surya dua empat one two three one two three four five bisa bisa atau bingung saya masih bingung Pak gak apa-apa kan hari baru pertama kita coba lagi dari item dua paling sini sebelum item dua berarti kita ulang lagi one two three four nada keempat kembali ke jari satu ya jari satu dua tiga jari satu dua tiga empat lima nah dua ke dua ke empat lima one two three one two three four five coba lagi ya pelan-pelan Abraham coba ya gitu ya Abraham coba Jonathan Setia coba juga kalau enggak belum ada keyboardnya gimana Pak latihan gini one two three one two three four five gitu terus biar lincah three one two three four five gitu coba pelan-pelan lihat tangan Pak Surya pelan-pelan kencang banget suara Pak Surya oke two three one two three four five oke kita coba lagi bahasa Inggris Pak Surya medok ya enggak apa-apa yang penting bisa ya oke one two three four eh salah one two three one two three four five lagi sekali lagi pasang nah eh turun lagi ada banget suruh nah terus nah jadi Duremi Fasola Sidon ini sekarang udah gak nyambung gak nyambung dua jari ya tapi satu aja ya gak nyambung dua tangan seperti ini ada yang gini nih nah itu kalau main piano udah gak boleh udah tidak boleh yang boleh seperti ini one two three one two three four five gitu ya coba lagi coba lagi dong biar bisa terus karena ini harus latihan terus ya one one two three one two three four five coba coba ya 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 kelangan sudah bisa kelangan sudah bisa sudah atau belum enggak oh bagus Lois gimana Lois oke bisa kalau udah pernah Cecilia gimana Cecilia awas ya gitu betul jadi loncatnya lewat bawah ya loncatnya lewat bawah jangan jangan loncat lewat atas gini bingung nanti ceritanya muter-muter ya lewat bawah kan kalau permisi kan harus merunduk ya jadi kita harus lewat belakang ya nah jangan lupa ini 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 agak ini nih agak bikin gini tapi ini memang latihan loncat ya supaya nanti bisa lincah loncat-loncat nada jadi lewat bawahnya lewat bawah oke turun lagi nah kalau sudah turun gimana Pak ya kembali lagi ini kembali ke jari tiga ya oke sekali lagi jadi naik turun tidak ada bedanya ya jadi gini ya naik 1-2-3-1-2-3-4-5 turun 5-4-3-2-1-3-2-5 oke coba lagi 1-2-3-1-2-3-4-5 turun lagi 5-4-3-2-1-3-2-1-3-2-5 oke 1-2-3-1-2-3-4-5 turunnya 5-4-3-2-1-3-2-1-3-2-1 tingkat tingkat rumus Pak Suri ngajarin kanan tangan kanan dulu oke ini harus lincah minggu depan Pak Suri akan tes satu-satu minggu depan begitu masuk kita tes Doremi Fasula Sidho pakai tangan kanan harus bisa 1-2-3-1-2-3-4-5 kalau nanti bingung di rumah gimana Pak ini Pak Suri mau latihan lagi bingung di rumah nanti ini ada link Youtubenya kalian bisa lihat di Youtube yang Pak Suri share ya jadi hari ini kalian bisa lihat di link Youtube yang Pak Suri sediakan ya tenang bisa diulangi ya jadi hari ini belajar tuh bisa diulangi oke kita ulang lagi 1-2-3 1-2-3-4-5 Pak Suri cepat banget sih Pak Suri pelan-pelan dong iya pelan-pelan ya pelan-pelan 1-2-3 ada lewat belakangnya jangan lewat depannya jangan lewat depannya kasih limpet nanti lewat belakangnya 4-4-5 1 lagi 2-3 oke 4-5 naiknya seperti itu kita ulang lagi pelan-pelan lagi Pak oke 1-2-3 1-2-3 nada keempat kita pakai apa anak-anak nada keempat pakai jempol nada keempat pakai jempol nada kelima pakai telunjuk lagi jari tengah jari manis jari kelinggi pulang lagi pulang lagi pelan-pelan 1-2-3 1-2-3-4-5 oke 2-2-3-4-5 oke Darren coba Darren dicoba sambil dicoba ya kalau Pak Suri praktek kalian boleh sambil coba ya coba oke 3-4-5 ya jari 1-2-3 kembali satu lagi terus oke Arsene coba Arsene Pak Suri lihat yuk coba jari 1 nah betul wih pinter iya gitu Arsene pinter ya good naiknya udah pinter tuh nah gitu anak-anak coba lagi masing-masing yang Sangs Langit manggilnya apa nih Pak Suri lebih suka panggilannya apa Sangs Sangit Sangs Langit ya kalau Pak Suri agak belibet dikasih tau ya Pak Suri manggil saya bukan kayak gitu gitu ya ya lidah Pak Suri lidah jauh aja jadi suka belibet ya oke Pak Suri sambil kenal satu persatu reflien gimana reflien sudah bisakah coba naik dari pertama ayo reflien coba coba reflien dari terus lompat ke no awas nah bingung kan reflien reflien lihat lihat hitung aja Pak Suri ya diingat satu dua tiga loncat ya dari 123 dulu yuk barengin Pak Suri bareng Pak Suri ya satu dua loncat dua dua kedua dulu dari kedua sampai sampai itu lewat belakangnya ya reflien coba lihat Pak Suri ya coba kita lihat ya kita lihat bersama mana reflien tadi kita spotlight dulu biar Pak Suri tidak pindah oke nah jempol jempol lagi no dari jempol lagi disitu jadi gini oke reflien perhatikan Pak Suri ya reflien perhatikan Pak Suri ya lihat tangan Pak Suri ya lihat yang ada di kiput sini ya satu oke dua tiga setelah tiga dia loncat keempat itu loncat lewat bawahnya jempolnya lewat bawahnya oke nah coba coba satu nah nada keempatnya jempol reflien diulang lagi jempol nada keempatnya jempol diulang lagi coba coba nada keempatnya jempol diulang lagi satu dua tiga kembali ke satu lagi jempol jempol ada keempatnya jempol ada keempatnya jempol tadi diulang seperti ini nih perhatikan ya satu dua tiga berhenti dulu empatnya baru lewat bawahnya empat oke coba dua keempat oke lagi dua keempat nah empatnya jempol empatnya ke jempol empatnya ke jempol coba pas du lihat touchnya gak kelihatan punya seven nah nada keempat pakai jempol biar gak ulangi coba ulang dari awal ulang dari awal satu jempol satu satu pelan-pelan 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 satu 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 nah dua berhenti dulu sampai tiga berhenti dulu satu dua satu dua tiga stop dulu baru empat nah begitu begitu lagi 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 coba lagi coba lagi sudah dua dua tiga dua tiga tiga empatnya jempol good terus habisin jarinya sampai terakhir good nah diulang sendiri ya Rafael Rafael udah pinter lanjut oke good job pelan-pelan gitu lanjut Pak Suri mau lihat satu-satu Briana silahkan Briana coba pelan-pelan lagi lagi Briana satu oktav aja yuk lagi ya dua ke dua ke empat lima coba Riana gak usah diloncatin lagi yang kedua jadi gini hitungannya Riana coba pelan-pelan sama Pak Suri satu coba pelan satu dua tiga udah kan loncat empat lima enam tujuh lapan terus coba sekarang Biana coba sekali lagi ya loncat loncat terus habisin terus habisin terus terakhir terakhir oke Briana liatin Pak Suri sekali lagi Briana liatin Pak Suri jempol pertama jempol ya jempol telunjuk jari tengah oke udah terus loncat lagi ke jempol oke telunjuk jari tengah jari manis kelingking habis jadi lihatnya cuma sekali saja iya coba Diana selain lagi iya Pak Suri boleh lihat turun sedikit kameranya biar kelihatan terus terus habisin nah oke gitu coba nanti ulang-ulang lagi ya gitu ya Arbidanya oke yang mau nyoba lagi siapa boleh angkat tangan Adelardo belum belum lihat nih gimana Adelardo udah bisa belum Adelardo ada keyboardnya kah di rumah belum oke kalau belum gak apa-apa nanti boleh boleh siapa ini resen boleh resen resen please kehilang punya Pak Suri coba YOL ya iya oke YOL silahkan YOL silahkan ya boleh Duremi Vasula Sido yuk pakai tangan kanan dulu berarti yuk satu terus terus lompat lewat bawahnya pakai jempol jari keempat jari keempat balik ke jempol lagi YOL begini YOL lihat YOL YOL lihat ya perhatikan tangan Pak Suri ya satu dua tiga ini lewat bawahnya lagi satu lagi gitu coba coba lewat bawahnya jempol jempolnya pakai pakai empatnya pakai jempol benar terus habis dihabiskan jarinya gitu lagi coba sampai habis benar-benar terus manis terus ulang lagi pelan-pelan yuk ulang lagi satu-satu satu dua tiga loncat ya mahat jempol ya jangan salah terus lima pakai telujuk gak apa-apa terus lima pakai telujuk ya enam pakai ini tujuh pakai manis manis terus kelinggi oke oke YOL dilincahin lagi pelan-pelan nanti Pak Suri kasih video kok teman-teman gak usah khawatir ya jadi ada videonya buat berlatih di rumah apa aja sih hari ini yang udah dilatih Pak Suri akan bikinin potongan videonya jadi kalian nanti tinggal mengulang-ulang di rumah oke hari ini sampai disini dulu Bu Evi masih ada Bu Evi disini halo Bu Evi oke oke hari ini aku share ya di chat ya anak-anak boleh isi absen di chat udah capek mungkin tapi anak-anak isi absen dulu di chat sudah ada di chat ini ada absen di chat bisa di klik anak-anak coba dibuka link absennya ada di chat coba diisi absen oke oke itu Pak Suri juga share ada dua ya di klik nanti pilih namanya sendiri ya gitu nah nanti jangan lupa ini di youtube masih ada kalian bisa puter-puter link youtubenya Pak Sudah kasih share ya kalian nanti bisa puter-puter lagi ya siapa tahu mau belajar lagi di rumah bingung ada link youtubenya juga disitu ya oke sudah semua sudah ngisi absen jangan sampai gak ngisi ya coba diisi di dalam chat ada link absen nih Pak Suri kirim lagi ya oke ya ya aku gak bisa pencet link absennya oh iya sebentar timothy tak kirim timothy pake hp atau pake apa ini pake laptop pake laptop ya Pak Sudah kirimin link yang ini dulu bentar Pak Sudah buka dulu ya bentar jadi punya timothy sepertinya tidak bisa membuka yang link untuk bitlay ya tunggu yang sudah terima kasih yang belum sebentar sebentar Pak Sudah kirim lagi yang ini dulu oke ini link alternatif coba timothy bisa klik gak yang Pak Sudah kirim coba ya oke coba tim timothy timothy coba klik bisa ada chatting ada chattingnya timothy di chatting di more nanti ada chatting more chatting gitu ya udah ada yang digirim Pak Sudio nih yang sudah ngisi sekali saja ya tidak usah ngisi dua kali nanti kalau ngisi dua kali tumbuk-tumbuk komputernya bingung gitu ya saya sudah ya oke kalau safir timothy belum bisa gak apa-apa nanti Pak Sudah bantu absen ya punya yang belum bisa punya siapa saja jokuin jokuin sama timothy baik baik coba kita foto dulu ya biar nanti Pak Sudah bantu absenin ya kita foto dulu deh bareng-bareng yuk nyalakan kameranya semua biar kelihatan ntar kameranya dinyalain ya ini 25 orang kan ya kan kelihatan semua kalau 25 tunggu ya Pak Sudah kasih immersive dulu 25 ya oke kelihatan semua 25 ya Evanda ini belum nyalakan kamera oke oke kelihatan semua satu persatu kurang satu nih ada yang belum nyalakan kamera sudah sudah semua nih oke Pak Sudah foto dulu ya satu dua tiga oke oke good terima kasih udah terfoto sudah tak kirim ke admin biar Pak Sudah bisa lihat nanti oke sudah Pak kita mau tutup ya tutup dalam doa dulu Bu kita tutup dalam doa ya anak-anak kita tutup dulu terima kasih Tuhan Yesus yang hari ini kami sudah belajar keyboard bersama dengan Pak Suryo terima kasih Tuhan untuk Pak Suryo yang sudah melatih anak-anak dan Tuhan tolong terus anak-anak supaya bisa tekun berlatih sehingga semakin hari semakin terampil memainkan keyboard kami akan tutup waktu ini kegiatan ini Tuhan kita ingat Tuhan yang menyatai kegiatan aktivitas kami yang lain kau menjagai kami dalam memberikan kami kesehatan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin amin terima kasih banyak anak-anak Pak Suryo sudah di bawah Pak Suryo sudah di bawah jangan bingung ya oke sampai kita bertemu minggu depan ya sampai jumpa